Bangkai ubur-ubur biru jenis velela yang jumlahnya jutaan hingga 1 miliar ini ditemukan menyelimuti pesisir barat Amerika. Bangkai ubur-ubur biru itu menyelimuti pantai-pantai di pesisir barat California sejak beberapa minggu terakhir. Ubur-ubur yang seringkali disebut pelaut warna unu ini terdampar di sepanjang pesisir, layaknya bentangan karpet biru. Fenomena menyedihkan itu terjadi akibat adanya perubahan arah angin yang dimulai sejak sekitar 3-6 minggu lalu. Ubur-ubur biasanya melayang di bawah permukaan air, mencari pelangton-pelangton kecil, tubuhnya bergerak santai mengikuti arus ombak. Namun dalam beberapa tahun belakangan, ubur-ubur biru ini terdorong dengan paksa ke pesisir pantai. Kevin Raskoff, seorang ahli biologi laut dari kampus Monterey Peninsula, mengatakan bahwa fenomena ini bisa saja terjadi tiap 3-6 tahun sekali. Ia menduga ubur-ubur biru yang mati dan terhempas ke pesisir pantai California itu jumlahnya mendekati 1 miliar. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mengambil bangkai ubur-ubur tersebut karena adanya hukum di California yang menarang untuk mengambil binatang laut tanpa izin.